Intro Senteri kreatif Nurul Uda Lagi panen lele Wah Nurul Uda Penuh dengan kreatif Di samping pinter ngaji Baca kitab Pinter berdoa Gue juga gak mau Diem Untuk menuju ke dunia khasanah Wabil agradi khasanah Inilah pitanen lele Dengan cara di jaring Nunggu yang dekat Merapat yang jauh mendekat Punya airnya gak di Kuras Coba kita lihat bagaimana hasilnya Bismillahirrohmanirrohim Ayo coba kita lihat Selamat tinggal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari siapa? Gus Fandi Gus Fandi asalnya itu kolam ini bukan kolam kebetulan aslinya itu dibuat untuk nanam padi sawah ya? sawah disitu ada 6 kolam sawah disini tapi berhubung saya datang dan ada temen saya yang dari jauh itu datang juga kok saya gak nyangka aslinya gak nyangka kok bisa-bisanya yaitu nyuruh saya untuk buat kolam dengan temen saya yang satunya itu jadi kayak isyaroh gitu mungkin ya terus mungkin udah kemampuannya mungkin udah diketahui dari situ saya diotos oleh yai untuk membuat kolam kolam pertama disini terus gak jadi udah 2 minggu masih masih separuh kolam yang udah diselesaikan karena ada kendala mungkin ya iya kan ya masih ngaji terus ngaji juga ngelola kolam kan mungkin repot gak bisa ngatur waktunya sulit nah terus yai mengutus seseorang untuk apa mengelola buat kolam ini itu perkiraan 1 bulan setengah dan sangat gak nyangka sekali kalau kalau bisa megang ini soalnya ya niat mondok plus niat plus dapat pekerjaan kayak gini ini sangat bermanfaat jadi disamping mengaji juga kita di pondok pesantren kami dibelajari menjadi pembisnis jadi pembisnis-pembisnis yang syari itu keunggulan di Nurhuda kalau saya tahu begitu keunggul Nurhuda jadi asalnya ini mengelola tanah yang gak berguna menjadi berguna masya Allah ini pemikiran yang subhanallah jadi memanfaatkan barang yang gak berguna menjadi berguna ini menjadi salah satu penghasilan juga ini di pondok pesantren kami Nurhuda mungkin dari pemirsa-pemirsa penonton yang mau memondokkan Yugo-Yugo anak-anak panjenengan di pondok pesantren kami pondok pesantren kami bukan hanya untuk mengajarkan ilmu syariat tapi juga mengajarkan ilmu duniawi dan menjadi santri-santri yang berpikir inovatif dan ini mas jaka ikan jenis apa aja yang dikelola disini oleh panjenengan Alhamdulillah disini saya mengelola tiga yaitu ada ikan nila ada ikan lele dan juga ada ikan gurame dan itu untuk panennya apa bareng semuanya apa beda-beda dari setiap jenis ikan yang ada disini ya pastinya beda-beda setiap ikan itu berbeda-beda contohnya ikan nila ikan nila ini yang seperti apa ikan nila mas jaka ayo ini ikan nila ini ini bebetan dari indukan yang gepeng-gepeng ini ikan nila iya ini ikan nila banyak ini mungkin ada sekisaran 5000 bebet jadi untuk nah mas jaka untuk pembibitannya ini panjenengan beli dari perikanan wilayah apa panjenengan ini ngambil dimana ini mas jaka dulunya saya ngambil 2000 kan pertama-tama ya asalnya mengambil 2000 saya taruh di kolam 2 ini nah berhubung saya masih awalan itu banyak yang mati sekisar seribuan gitu yang mati ini bebet semua bebet ini juga bebet ini juga bebet yang agak besar ayo ke indukan 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 ikan indukan ikan nila indukan ikan nila kalau untuk yang lele mas jaka apa panjenengan juga memiliki indukan indukan sendiri iya indukannya disana yang nanti juga ada juga ada semua bebet itu buat sendiri ini jadi disini bukan hanya untuk membesarkan saja melainkan juga mengolah pembebitan dari ikan-ikan yang dikelola disini ini mungkin bisa diperlihatkan sudah besar-besar mas jaka ya apa ini sudah siap untuk dipanen ini sebetulnya sudah siap dari lama kalau dipanennya berhubung buat indukan jadi tidak dipanen jadi ditetapkan disini ditetapkan disini untuk pembebitan untuk pembebitan lagi oh iya mungkin untuk yang yang lele mungkin bisa juga diperlihatkan dimana mas jaka ini kan banyak ini kolamnya ini yang sebelah mana salah satu ini kan sebetulnya indukan lele itu ada banyak salah satunya disini ini hanya untuk pembesaran yang untuk pembebitan itu ada juga lokasinya disana ini tidak terawat ini tidak terawat tidak terawat karena ya itu sudah besar-besar jadi kebal iya nanti kalau ada indukan mau pembebit itu ditaruh di lain kolam kalau di tanah itu tidak bisa tidak bisa buat pembebitan hanya ini untuk pembesaran tapi pembesarannya untuk apa untuk pembebitan itu untuk makan makan makannya maja dari setiap ikan ini mungkin satu hari untuk nila berapa kilo untuk lele berapa kilo mungkin bisa anda ceritakan dan untuk pemirsa kan juga bisa untuk meniru dari ilmu ini panjelengan kan gitu untuk pemirsa langsung saja datang ke sini nanti saya ya seringlah berbagi ilmu berbagi pengalaman kalau saya sih untuk ikan lele itu untuk pakan itu tergantung umur lele kalau umur lele satu bulan itu ya nanti ditimbang berapa satu kilo lele itu isi lele berapa nanti dikali dibagi ketemu berapa gram lah itu makanan makanannya sehari-hari jadi nggak bisa dipastikan berapa satu hari gini-gini nggak bisa kalau ikan nila itu juga gitu sama saja juga ada pembagian tersendiri ya iya oh jadi seperti ini mungkin untuk panjenengan yang ingin juga memulai bisnis perikanan bisa langsung datang ke pondok kita pondok pesantren Nurul Huda yang bertempatan di desa Telogosari kecamatan Tirta Yudho Kabupaten Malang ayo 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 kalau ikut sekarang apa saya menguras kolam menguras dua kolam ini jadi hari ini pengurasan ini iya kesempatan pengurga ini kesempatan anda-anda jadi panjenengan enggak sendirian disini banyak temen juga banyak ya sama-sama melatih diri untuk berusaha jadi enggak mengambil ilmu untuk diri sendiri tapi melainkan juga dileberkan ke teman-temannya juga ya jadi ini yang teman sesungguhnya ya mengajar untuk hal-hal yang positif dan mengurangi untuk hal-hal yang negatif intinya bukan apa bukan segedar nyantri tetapi ya menjadi pisah yang sukses gitu juga kan misi misi-misi kita di pesantren bagaimana lupa karena mungkin sibuk ya waktunya sampai visi-misi pondok-pendok ini lupa visi-misi kita pondok pesantren dan luda bukan hanya saja mencari ilmu syari melainkan kita memiliki visi-misi menjadi santri yang beragama dan juga memiliki pemikiran yang berwira usaha sekian saja pengalaman dan ilmu-ilmu yang saya bagikan terima kasih ya masyaka maaf kami dari teman-teman juga terima kasih pada pancendengan sudah meluangkan waktu pancendengan ya mungkin juga pancendengan juga sibuk mengurusi teman-teman yang sekarang kan juga menguras kolam ya terima kasih masyaka jadi untuk teman-teman para pemirsa para sub breaker semuanya mungkin pancendengan kalau penasaran dan ingin belajar mulai dari mengelola ikan bisa datang langsung ke pondok kita pondok pesantren nurulia tafidul quran mungkin cukup sekian dari kami bila ada kesalahan kata mohon maaf kepada pancendengan saya khiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat menikmati